Pemirsa jelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah warga Aceh mulai mendatangi pasar hewan ternak untuk mencari hewan kurban. Harga pun dilaporkan mulai mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya kebutuhan. Kita simak laporan Al-Hadi Habibi dan juruka Merah Fahmi Reza berikut ini. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di pasar hewan di kawasan Sibreh Aceh Besar, di mana memang pasar hewan di sini merupakan salah satu pasar hewan terbesar yang ada di Aceh Besar. Dan saat ini memang terpantau, pasar ini mulai ramai didatangi oleh masyarakat untuk berburu hewan kurban yang nantinya akan disebeli pada saat rayaan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Dan bisa dikatakan memang di pasar ini sendiri ini banyak sekali hewan-hewan ternak yang dijadikan untuk jadi hewan kurban, mulai dari sapi kemudian juga kerbau dan juga kambing dan domba. Dan untuk mengetahui seperti apa geliat ataupun juga stok dan harga hewan kurban di pasar hewan ini, kita akan coba ternyatanya bersama salah satu penjual yang ada di pasar hewan Sibreh ini. Kita coba samperin. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Ya mohon maaf pengganggu Pak. Iya. Kesini lagi Pak. Bapak kesini lagi. Ya dengan Pak apa Pak? Pak Fauzan. Pak Fauzan ya. Pak Fauzan, sebelumnya mungkin bisa dijelaskan Pak seperti apa saat ini geliat atau permintaan hewan kurban ini yang jelang hari raya? Saya lihat sekarang ini agak menurun permintaannya. Agak menurun. Saya nggak tahu kenapa. Karena segini banyak hewannya. Biasa kalau memang laris dia sekarang sudah banyak. Kita tengok transaksinya sudah banyak ya. Berarti tahun ini agak sedikit menurun dibandingkan dengan tahun? Menurun, menurun. Sangat menurun saya tengok. Sangat menurun. Berapa persen kira-kira Pak penurunan permintaan? Kurang-kurang sampai 40 persen. Berarti harganya seperti apa Pak? Ini stabil atau meningkat atau apa? Atau karena memang kenaikan harga sehingga menyebabkan permintaan juga beneran? Harganya nggak seberapa naik saya tengok. Pak Fauzan kalau boleh tahu Pak, untuk harga di pasar hewan si Brea ini, ini mulai dari berapa Pak harga? Dari 14, 14, 16, 20, kayak gitu. Dan memang untuk stok sendiri, pemirsa saat ini memang dari pihak Dinas Peternakan Kabupaten Raja Besar mencatat ada sekitar 4.825 hewan ternak yang disiapkan untuk disembeli pada saat pelaksanaan Hari Raya Idul Adi atau Hari Raya Kurban. Di mana dari jumlah tersebut ada sekitar 2.645 untuk sapi, kemudian kerbau sekitar 680 dan kambing ataupun juga domba ini sekitar 1.835. Dengan jumlah tersebut pihak dari pemerintah memastikan bahwa untuk stok ataupun juga ketersediaan hewan kurban ini dipastikan aman pada saat penyembelian atau pada saat pelaksanaan Hari Raya Idul Adi. Dari Kabupaten Raja Besar, Al-Hadi Habibie, Fahmi Reza, Amiru TV.